Ya kami ke informasi penerapan aturan plastik berbayar. Pemirsa, Anda sudah punya pengalaman berbelanja di supermarket setelah penerapan plastik berbayar. Ada beragam respon masyarakat saat berada di depan kasir dan mengetahui harus membayar kantong plastik yang biasanya didapat secara gratis. Berikut laporannya. Setelah dua hari diterapkan plastik berbayar, ini saya berada di salah satu sualai yang terbesar di Surabaya. Ini saya melihat sendiri banyak customer yang keluar dari kasir ini tanpa membawa kantong plastik. Nah kita ingin tahu lebih jelas, ini langsung dari yang berhadapan langsung sama customer langsung nih mas. Mas sejak diterapkan plastik berbayar ini mas kan langsung berhadapan sama customer. Sejauh ini responnya masyarakat gimana mas? Ya itu, responnya sangat baik. Ada yang marah-marah gitu, ada yang gak terima gitu. Ini kenapa? Biasanya itu anu, kurang mengerti karena ini dari pemerintah. Dari, gak tahu kalau dari pemerintah, masalah dari bilka. Sebelum menghitung belanjaan pelanggan, kasir-kasir ini memang wajib mensosialisasikan kebijakan plastik berbayar. Setiap kantong plastik yang digunakan akan ada tambahan biaya 200 rupiah. Sejak diberlakukannya plastik berbayar, dengan mudahnya kami menemukan pelanggan memilih membawa kantong sendiri atau tidak dibungkus sama sekali. Belanjaan langsung dibawa ke kendaraan. Nah ini ada juga yang menarik ini, bus keluar dari kasir, belanjaannya sebenarnya banyak tapi saya tidak melihat satu kantong plastik pun. Nah boleh Ibu, boleh ke sini. Ini dengan Ibu dan adik siapa? Monica. Monica dan? Chris nama saya. Ibu ini saya lihat belanjaannya banyak ya Bu ya, tapi saya lihat keluar dari kasir ini tidak ada kantong plastiknya sama sekali ini kenapa Bu? Sebenarnya ini juga belanjaan dari atas Mbak, ini tadi saya masukkan semua di sini. Memang kita beratang kantong plastik atau gimana? Ya memang saya mengikuti aturan pemerintah, juga kita mendukung supaya pelestarian lingkungan itu bisa harus kita mulai dari diri kita sendiri juga. Supaya semua orang juga mendukung, akhirnya pelestarian itu bisa berjalan sungguh. Jadi ini Ibu sudah mengikuti ini sejak kapan ini Bu? Ya sejak aturan hari ini kan, mulai kemarin tapi saya baru belanja hari ini sedikit memang. Nah makanya saya lakukan itu. Tarif 200 rupiah per kantong plastik ini pun tertera di struk pembelanjaan. Akumulasi dana yang terintegrasi secara online akan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Asosiasi Pengusaha Retail. Rencananya uji coba plastik berbayar ini akan berlangsung hingga 5 Juni 2016. Wida Subianto, Surabaya.